Bertahun-tahun sekolah, bertahun-tahun menempuh proses pendidikan, tapi rangking satu di kelas itu tidak pernah sekalipun. Selama 6 tahun, selama 12 tahun, tambah 4 tahun, selama 16 tahun. Ngapain aja? Bertahun-tahun itu Anda ngapain aja? Mengalahkan teman yang satu ruangan saja, yang mungkin paling banyak hanya 40-45 orang saja, kandang nggak bisa. Gimana Anda mau mengalahkan orang se-Indonesia? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, dan tentu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Ada hal menarik yang perlu kita sampaikan lagi, dan ini perlu kita kaji ulang, keberadaan perbedaan hak dan target. Jangan sampai kita salah menafsirkan, atau salah memposisikan sesuatu yang berhak kita dapatkan, itu kita jadikan target. Nah, target itu lebih tinggi tingkat derajatnya daripada hak. Video ini insya Allah bermanfaat untuk adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah, dan teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah. Ada anggota kelasku yang selalu bertanya begini, Ranking 1 di kelas, atau yang terbaik di kelas, itu hak atau target? Nah, hal itu pernah disampaikan kepada saya, dan yang menanyakan itu, adalah mereka-mereka yang, mohon maaf ya, mohon maaf, yang merasa sulit untuk mendapatkan rating 1 atau yang terbaik di kelasnya. Nah, saya tidak akan langsung menjawab ke sana, tapi ada satu analogi begini, ada seorang petani, tiap hari dia berangkat ke kebun, tiap hari dia bercocok tanam, panennya dia itu target atau hak? Hak! Panennya seorang petani itu hak, bukan target. Targetnya seorang petani itu apa? menguasai tengkulak yang ada di kampungnya, atau bahkan di kotanya. Sebuah tengkulak yang ada di pasar, dia kuasai, itu target. Panen itu hak. Kalau ada seorang petani, bertahun-tahun tiap hari berangkat ke kebun, ke sawah, bercocok tanam, mengolah tanah, dan sebagainya, tapi sekalipun tidak pernah panen, ini yang salah petaninya, cangkulnya, tanahnya atau bibitnya, ini perlu kita kaji ulang keberadaan hak dan target. Contoh lagi misalkan, seorang nelayan, tiap pagi, pagi buta, habis subuh, berangkat berlayar, pulang sore. tapi itu dilakukan bertahun-tahun tidak pernah pulang membawa ikan hasil umpannya. Bertahun-tahun. Nah, itu yang salah laut, ikan, atau nelayannya. Orangnya. lah, ngapain tiap hari, tiap hari bertahun-tahun berlayar, tapi tidak pernah membawa ikan. Buat apa bertahun-tahun bertani, tapi tidak pernah pangen. Sama kasusnya, buat apa adik-adik itu sekolah selama bertahun-tahun, tapi sekalipun tidak pernah ranking 1. Dari SD loh ya, sekolah pendidikan atau pendidikan wajib di kita 12 tahun, dari SD sampai SMA. Bahkan teman-teman yang kuliah, bertahun-tahun sekolah, bertahun-tahun menempuh proses pendidikan, tapi ranking 1 di kelas, itu tidak pernah sekalipun. Selama 6 tahun, selama 12 tahun, tambah 4 tahun, selama 16 tahun, ngapain aja? Bertahun-tahun itu Anda ngapain aja? Mengalahkan teman yang satu ruangan saja, yang mungkin paling banyak hanya 40 sampai 45 orang saja, Anda nggak bisa. Gimana Anda mau mengalahkan orang se-Indonesia? Gimana Anda akan dikenal oleh publik? Gimana Anda bisa berkarya dan sebagainya? Mengalahkan 40 orang saja, Anda udah gelagapan seperti itu. Nah ini perlu dipertimbangkan ulang, bagi teman-teman yang masih sekolah gitu. Untuk apa sekolah bertahun-tahun, tapi mengalahkan 40 orang saja nggak bisa? Untuk apa? Mendapatkan haknya saja nggak bisa loh. Kok udah berani-beraninya membuat target gitu loh? Nah, haknya penuhi dulu. Hak teman-teman itu apa? Mendapatkan ranking 1. Bintang kelas di kelasnya, bintang pelajar di sekolahannya, itu hak semestinya tanpa belajar, teman-teman itu udah ranking 1. Karena itu haknya. Kok bisa tanpa belajar ranking 1? Lah iya. Semua mata pelajaran ada gurunya kan? Ada nggak mata pelajaran yang nggak ada gurunya? Semuanya ada gurunya. Ada bukunya, buku pegangan untuk belajar? Ada kan? Kita tinggal menyimak apa yang dijelaskan oleh guru ketika di dalam kelas. Mencatat ketika ada hal-hal penting, menanyakan ketika ada yang tidak dipaham. Apa susahnya belajar? Kok nggak bisa dapat ranking 1? Berarti Anda ngapain aja di kelas? Bertahun-tahun loh. Ini payah ini. Bagaimana kita mau hidup di masyarakat? Memberikan pengaruh kepada masyarakat? Orang mempengaruhi teman sekelas aja nggak bisa loh. Jangankan teman sekelas mempengaruhi dirinya sendiri untuk mendapatkan haknya saja itu kesusahan loh. Coba teman-teman yang sekolah, yang masih duduk di bangku kuliah, atau yang masih sekolah SMA atau SMP, sana-sanya, pertimbangkan baik-baik. Rengkeng 1 di kelas itu hak Anda, bukan target. Target Anda adalah juara lomba. Provinsi, juara, lomba, nasional. Itu target. Oke? Jadi itu hati-hati dalam membedakan hak dan target. Hak itu Anda tanpa berproses pun harus mendapatkan, tapi target Anda butuh proses yang ekstra. Bahkan ada manajemen waktu, timetable, dan segala hal yang harus Anda manajemen dengan baik. harus Anda konsep dengan baik untuk sampai kepada targetnya itu. Gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Rengkeng 1 adalah hak Anda, bukan target. Targetnya adalah Anda dikenal oleh publik, Anda punya karya, dan Anda bisa mempengaruhi masyarakat luas. Itu targetnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menjadi orang yang berpengaruh di masyarakat. Tanda kutip, pengaruh dalam hal positif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!